Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'du Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan penggunaan Angka 3 sampai 10 yang diikuti oleh isim mudhakar Adapun kaedahnya adalah Angkanya mu'annad Kemudian isim setelah angka itu Atau disebut juga dengan ma'dud Harus isim yang mudhakar Dan dia harus yang jama' Bukan mufra' lagi Misalnya kita buat 6 buku Berarti angkanya adalah 6 Kemudian ma'dud Ataupun isim setelah angka itu adalah buku Bahasa buku adalah kitabun Kemudian jama' dari kitabun adalah Kutubun Kita gabungkan angkanya sama ma'dudnya Berarti menjadi Sittatu kutubin Sittatu kutubin Sittatu tidak pakai tanwin Kemudian kutubin Dia pakai tanwin Tapi dia harus Kasrotain Jangan kita bilang Sittatu kitabin Itu salah Ataupun kita buat Sittatu kutubun Itu pun salah Yang betul adalah Sittatu kutubin Sittatu kutubin Selanjutnya kita buat contoh-contoh penggunaan Angka 3-10 Contoh yang pertama Kam kitaban fi haqibatika Kam kitaban fi haqibatika Berapa buku yang ada di tasmuh Jawabnya Sihak arba'atu kutubin Nah disini kita menggunakan angka 4 Berarti Sihak arba'atu kutubin Arba'atu Dipakai ta'al marbuto Karena Ma'adudnya Atau kata setelah angka itu adalah Mudakar Maksudnya Kutubin Itu asil-asalnya adalah Kitabun Dan kitabun itu adalah Mudakar Maka Dibuat Angkanya itu pakai Ta'al marbuto Ataupun yang mu'annat Fi ha'arba'atu kutubin Di dalamnya Maksudnya Di dalam tas itu ada Empat buku Contoh yang kedua Zainabu Laha Khomsatu Rialatin Zainabu Laha Khomsatu Rialatin Si Zainab Memiliki Lima Rial Kita buat Khomsatu Karena sesudahnya adalah Kata Rialatin Dan Rialatin Itu Mufra'nya adalah Rialun Yaitu Mudakar Maka Angka Rialun Atau Rialatin Itu harus yang Mu'annat Maka kita buat Khomsatu Zainabu Laha Khomsatu Rialatin Kalau kita buat Misalnya Zainabu Laha Khomsu Rialatin Itu salah Tidak tepat Kalau kita gunakan Khomsu Yang tepat itu adalah Khomsatu Contoh yang ketiga Adilahu Sabatu Buyutin Fihadihil Madinati Ayahku Memiliki Tujuh rumah Di kota ini Adilahu Sabatu Buyutin Fihadihil Madinati Kita perhatikan Angkanya Ataupun Adat Dan Kata Atau isim Setelah angka itu Yang disebut juga dengan Ma'adud Angkanya adalah Sabatu Artinya tujuh Kita gunakan Sabatu Bukan Sabatu Karena Ma'adudnya adalah Buyutin Dan Buyutin ini Adalah Mufra'nya adalah Baytun Baytun Itu isim Muthakar Maka angkanya Atau adatnya Harus Yang mu'annat Yaitu Sabatu Karena Kaedahnya adalah Mu'annat Angkanya Ma'adudnya Mujakar Tidak bisa Mu'annat Mu'annat Atau Mujakar Mujakar Itu tidak bisa Harus Dipasangkan Yang mu'annat Angkanya Kemudian Ma'adudnya Harus Mujakar Maka kita buat Adilahu Sabatu Buyutin Fihadihil Madinati Mujakar Demikianlah Pembahasan kita Pada kesempatan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya